Pemirsa aksi penyerangan sekelompok remaja terhadap warga terjadi di kota Sumarang, Jawa Tengah. Beruntung korban penyerangan berhasil kabur dan menyelamatkan diri. Sementara motor yang ditinggal kabur dirusak oleh sekelompok remaja yang membawa senjata tajam. Inilah aksi penyerangan sekelompok remaja di Jalan Cinderaya, di Kecamatan Candisari, kota Sumarang, yang berhasil terekam kamera CCTV. Dari rekaman CCTV tersebut terlihat seorang warga yang tengah duduk di atas motor, melihat sekelompok remaja yang tengah melintas. Namun tiba-tiba para remaja yang saling berboncengan itu membawa senjata tajam, berbalik arah dan mengejar sang korban. Korban yang mengetahui kelegat mencurigakan lantas berlari masuk ke dalam rumah. Beruntung di dalam rumah ada beberapa orang yang berusaha menahan pintu agar tidak didobrak sekelompok remaja bersenjata tajam. Tidak menemukan buruannya, para penyerang yang membawa senjata tajam kemudian melakukan pengrusakan pintu rumah dan juga sepeda motor. Mau beli makan lagi, itu Rian ujuk-ujuk diserang sama pelaku itu. Terus Riannya minta tolong masuk rumah itu, terus saya menutup pintunya itu. Terus pintunya ini dibajak sama seluruhnya. Lalu mau pergi, montarnya Rian itu dibajahi semua. Sekitar 5-6 orang anu. Kapolsek Candisari Ibtu Handri Kristanto menduga kejadian ini terjadi karena kesalahpahaman. Korban yang mengenal salah satu orang kelompok remaja tersebut bermaksud untuk menyapa. Pertanyaan lanjut ini dari tim reskrim Polosek langsung berpercaya dengan resmoporestapus untuk segera melaksanakan pengungkapan secepatnya. Dugaannya salah paham atau mungkin seperti apa? Kalau dari tadi, dari informasi penyidik adalah kesalahpahaman mungkin karena salah satu rumohan itu ada yang dikenal sudah radean. Mungkin yang di belakang tadi merasa ada sesuatu yang berbeda. Dari hasil rekaman CCTV tersebut, Satreskrim Polsek Candisari dan Resmopol Restabe Sumarang ini melakukan pengejaran kelompok remaja pelaku penyerangan.